Penjabat atau PJ Wali Kota Sorong, Septinus Lobat bersama rombongan Forkopimdas menyidak bahan pokok atau bapok di Tokoboni Indah dan Pasar Sentral Remu Sorong. Adapun tujuan sidak tersebut adalah dalam rangka mengecek harga bahan makanan pokok di bulan suci Ramadan. Septinus Lobat mengatakan harga beras premium di Tokoboni Indah mengalami kenaikan harga karena sifatnya komersil. Namun untuk beras bulog tetap stabil yakni sebesar Rp11.800 yang lebih terjangkau. Hal itu ia katakan kepada Tribun Sorong.com pada Kamis 14 Maret 2024. Ia kemudian mengatakan secara keseluruhan dari hasil sidak belum ditemukan peningkatan harga beras. Meskipun beras medium seharga Rp15.000, masyarakat tetap menjangkau untuk membelinya. Pria asli suku Moe Klabra itu mengatakan harga cabai di Pasar Remu Sorong juga tidak ditemukan peningkatan harga yakni standar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.